terima kasih ini saya cek suara dulu apakah suara saya bisa dengar dengar pak, bagus oke, terima kasih baik, langsung saja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada bapaknya selain pak Malik ya jadi tetap bapak dan ibu ya karena ada mas Malik ini selamat siang bapak ibu semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia rasanya senang sekali ini bisa bertemu dengan bapak ibu terkhusus kepada ibu-ibu guru tekang ibu karena saat ini saya Andrianya Kasaputra sahabat rumah belajar DI 2020 bekerja sebagai guru madrasah di MTS Negeri Sembilan Bantul jadi ini sama-sama orang Bantul bapak ibu ini disini saya ingin sedikit berbagi tentang pembuatan video pembelajaran biasanya saya menyampaikan ini secara tatap muka tapi saya coba ini secara tatap maya semoga bisa ini saya izin untuk share screen sebentar untuk materi awalnya baik sudah bisa sudah bisa terlihat baik jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan banyak hal oleh ibu dan juga ibu ya Allah ibu Mariana ya ibu Ana ibu Ana Siti Mariana mohon maaf tadi sudah banyak disampaikan jadi saya cuma menyambung-nyambung mungkin ya tadi membuat video pembelajaran butuh alat yang banyak tapi sebenarnya tidak apa-apa bapak ibu kita masih bisa memanfaatkan apa yang kita punya apa yang selalu bersama kita yang setiap getar sedikit saja langsung dicari sudah melebihi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita sepertinya hp ini karena tanpa hp kita seperti tidak ada apa-apa tidak punya daya karena semua informasi masuk ke dalam hp jadi jangan pernah membayangkan data itu hilang dari muka bumi tiba-tiba koneksi internet hilang jadi kita gak bisa ngapa-ngapain semoga koneksi internet ini semakin bagus jadi kita bisa lebih terkoneksi kepada siapapun dalam keadaan apapun dan kapanpun seperti itu disini saya izin menyampaikan materi membuat video pembelajaran bermodalkan hp baik ini mengapa harus membuat video sendiri gitu ya pertanyaan mungkin itu nah di masa pandemi ini kan kita sebagai guru seringkali dituntut menyampaikan materi kepada siswa alternatif terbaik menurut saya ya lewat video gitu karena ketika kita hanya melalui tulisan tanpa penjelasan langsung via suara gitu biasanya kurang jelas makanya manfaat membuat video sendiri ini ada empat Bapak Ibu menurut saya yang pertama kita sebagai guru bisa menyelesaikan menyesuaikan diri materinya itu dengan kebutuhan siswa karena kita sebagai guru kita lah yang paling ngerti kebutuhan siswa kita itu apa gitu yang kedua bisa menjadi media pengembangan diri dengan membuat video pembelajaran kan kita semakin berpikir kreatif bagaimana caranya biar lebih bagus bagaimana ya cara membuat ini animasi ini animasi itu gitu yang ketiga bisa menjadi kekayaan diri nah bagi Bapak Ibu semuanya hasil dari video pembelajaran ini tentu bisa menjadi satu aset sendiri ketika Bapak Ibu tahun berikutnya ingin menyampaikan materi sudah punya materinya sudah punya medianya itu akan sangat membantu untuk pembelajaran ke depannya dan yang keempat menurut saya ini penting juga itu memuaskan diri karena terkadang kalau kita mengambil dari tempat lain itu rasanya kurang puas gitu karena mesti ada satu dua celah yang tidak bisa diakomodasi oleh media itu makanya penting sekali dalam pembelajaran itu kita mengkolaborasikan beberapa materi bisa kita ambil dari rumah belajar tetap kita jelaskan dengan kemampuan kita seperti itu yang selanjutnya permasalahan yang sering muncul ketika membuat media pembelajaran khususnya video pembelajaran adalah belum punya kamera mungkin tadi karena mungkin kalau bikin video pembelajaran yang bagus harus punya kamera yang bagus atau mungkin spesifikasi laptopnya belum mumpuni Bapak Ibu masih laptop yang apa adanya yang penting bisa buat ngetik karena dulu mungkin tujuannya untuk ngetik kayak saya dulu ketika kuliah beli laptop yang penting bisa buat ngetik bisa buat yang lain-lain gak apa-apa penting tulisan selesai skripsi selesai kalau saya kayak gitu dulu yang ketiga mungkin belum mahir mengedit video dengan aplikasi di laptop udah terlanjur beli laptop bagus tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal seringkali yang saya temui seperti itu nah tapi tenang saja Bapak Ibu karena hanya dengan bermodalkan handphone kita bisa membuat video pembelajaran bagaimana caranya nah ini ada beberapa yang kita butuhkan yang pertama handphone itu sendiri kedua alat rekam layar mungkin Bapak Ibu udah pernah mempraktekan ini saya mohon izin menjelaskan kembali kemudian aplikasi edit video bisa kinemaster viva video film morago ataupun aplikasi-aplikasi lainnya juga bisa dalam materi kita butuh materi dalam format powerpoint ini opsional ya karena powerpoint yang bisa kita edit kita kasih animasi dan kasih apapun bebas tapi saya juga pernah menggunakan langsung e-book gitu ibu buku paket elektronik yang di bagian pemerintah kemudian kita juga butuh musik pengiring ini opsional aja untuk musiknya kemudian hari ini kita akan belajar menggunakan kinemaster kenapa menggunakan kinemaster karena menurut saya kinemaster itu mudah, praktis dan komplit jadi di kinemaster itu cara ngeditnya mudah cuma pakai handphone jadi mudah dan praktis dan juga komplit banyak fitur yang bisa kita manfaatkan ini yang saya katakan mudah tadi ketika kita membuat video pembelajaran melalui HP musiknya memakai kinemaster kita hanya ada tiga langkah bapak ibu yang pertama membuat materi dalam format powerpoint yang kedua kita merekam layar sekaligus menjelaskannya dengan suara jadi ketika merekam layar itu sekaligus menjelaskan suara dengan suara kita jadi lebih jelas nanti dan yang terakhir hasil rekam layar itu kita olah di kinemaster nah hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam video pembelajaran itu ada visualnya atau tampilannya seperti apa kemudian kita juga harus memperhatikan musiknya karena terkadang ketika kita hanya menjelaskan dengan suara mungkin anak-anak busan ketika kita nambahin musik pengiring itu harus diatur tinggi rendahnya jadi porsi musik pengiring itu juga harus diatur dan yang terakhir ini durasi seperti yang disampaikan busulis tadi untuk anak-anak TK mungkin efektif 3-7 menit saja makanya video pembelajaran untuk TK harus disesuaikan durasinya seperti itu kemudian oh ya ini slide-nya nanti Bapak Ibu ketika ingin mencari powerpoint yang bagus gratis bisa melalui ini slidego.com ini disini banyak sekali powerpoint tembeli-tembeli yang bisa kita manfaatkan salah satunya yang saya gunakan ini nah mungkin kita langsung saja masuk ke ini ke bagaimana cara membuat videonya gitu nge ini saya coba share screen lagi izin alih share screen nge sudah tampak nge ini adalah tampilan handphone saya jadi ini saya tadi langkah pertama kita membuat materi lewat powerpoint kebetulan ini saya sudah membuat meskipun masih sederhana karena saya sesungguhnya mengidolakan guru-guru TK dan SD karena guru TK dan SD itu menurut saya yang paling terbaik Bu karena serba bisa apapun bisa apapun tahu beda dengan guru SMP SMA yang mungkin ahli di satu bidang gitu makanya ini dari kemarin saya mencoba membuat media pembelajaran powerpoint ini untuk materi TK apa ya gitu Bu Sulis saran materi binatang ketika saya cari RPPMnya ternyata saya enggak familiar gitu saya enggak familiar dengan RPPM TK jadi mohon maaf mungkin ini seadanya nanti ini susah ternyata menjadi guru TK ya Bapak Ibu ini nanti saya menjelaskan teknis saja nanti ini powerpoint ini akan saya share juga akan saya kasih ke Bu Sulis mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ini nanti bebas mau di edit mau ditambahin atau apapun bebas mohon maaf ini karena di sini lagi hujan dan gemuruh ini nanti bebas mau dipakai enggak apa-apa cuma saya saran di bagian terakhir ini nanti bagian kreditnya dari slide go mohon jangan dihilangkan karena memang ini miliknya slide go jadi meskipun saya kita bisa pakai bisa ngedit kita juga harus menghargai karya orang lain seperti itu nanti oh iya materinya nanti akan saya kasih ke Bu Sulis biar disampaikan Bu Sulis atau saya bagi sekarang nanti aja ya setelah materi ini nanti kami titipkan Bu Eti Pak oke siap Bapak Ibu ini disini saya udah membuat ini membuat powerpointnya materi materinya mohon maaf jangan ditertawakan ini saya coba membuat video pembelajaran TK TK Paut tema binatang subtema binatang yang hidup di air terutama kita akan belajar mengenal binatang air laut ini Andran Eka Saputra dari TK Atfalusalim misalnya ini TK saya dulu 20 tahun yang lalu saya belajar di TK Atfalusalim jangan-jangan disini ada bu gurunya Pak Adrian yang bantul bukan? bukan-bukan saya bukan asli bantul nah ini saya udah menyiapkan powerpointnya ini ada sedikit slide disini ada powerpoint awal ini ada materi awal kemudian slide kedua ini saya cuma menulis binatang air laut adalah binatang yang hidup di laut sederhana sekali Bapak Ibu karena memang saya bingung membuat materi apa ini terus saya tampilkan contoh-contoh binatang yang ada di laut disetai gambarnya seperti yang saya sampaikan tadi yang perlu diperhatikan di dalam video pembelajaran khususnya untuk TK itu adalah visualnya karena tanpa visual itu anak-anak mungkin akan kesulitan makanya ketika kita mengenalkan binatang misalnya ya kita kasih gambar binatang yang kita kenalkan disini saya mengenalkan beberapa contoh binatang yang ada di laut seperti itu ini kita mulai aja setelah Bapak Ibu punya materi seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan merekamnya tapi ini Ibu ini powerpointnya sudah saya kasih animasi-animasi sederhana contohnya seperti ini jadi sudah animasi sama transisinya ini Bapak Ibu bisa sangat mengeditnya di dalam ini ya di dalam powerpoint aplikasi powerpoint di laptop bisa pakai WPS di HP juga bisa seperti itu ini sudah saya tambah powerpoint mohon maaf ini karena dari HP jadi mungkin nanti ada noise dari WA gak apa-apa ya dikit-dikit gitu oke seperti ini setelah kita punya powerpoint dan saya yakin Bapak Ibu semua disini pasti sudah punya powerpoint karena kan mungkin selama hidup Bapak Ibu mengajar pasti saya yakin saya positive thinking satu kali mungkin hanya satu kali atau berkali-kali Bapak Ibu pernah membuat materi dalam bentuk powerpoint seperti itu nah langkah selanjutnya kita akan merekam layarnya atau menangkap layar dari tampilan yang sudah kita buka ini ini kita bukanya di HP aja Bapak Ibu yang sering kita bawa kalau pakai laptop nanti harus unduh aplikasi yang cukup berat juga jadi mending pakai HP yang aplikasinya juga sesuai dengan aplikasi di HP gitu jadi kapasitasnya dapat terpadai oleh HP karena kata Bu Sulis kalau guru TK mungkin HP-nya sudah canggih-canggih gitu makanya saya positive thinking menyampaikan ini lewat HP iya kan ibu-bu semua ya kita buk ini udah canggih-canggih pasti selanjutnya kita rekam di beberapa HP itu sudah ada aplikasi rekam layar gitu contohnya punya saya seperti ini ya saya contohkan disini di fitur ini ada fitur rekam layar HP saya ini cuma Redmi 5A bu jadi masih unyu-unyu gitu masih HP yang sangat istilah anak sekarang itu masih kentang banget gitu tapi ini udah ada fitur rekam layar ini bawaan gitu tapi misalnya memang terpaksanya di HP bapak-ibu itu tidak ada kita bisa cari di Playstore kita cari di Playstore seperti ini kita cari aja alat rekam layar biasanya saya rekomendasikan ke teman-teman itu pakai X-Recorder nah seperti ini X-Recorder ini bapak-ibu bisa install dan bisa pakai gitu tapi ini nanti saya coba aplikasikan pakai alat rekam saya ini sama aja bapak-ibu ketika menggunakan ini menggunakan yang rekam layar dari Playstore ini juga bisa setelah di install nanti tinggal diaktifkan dan bisa mulai merekam layarnya ini kalau pakai HP saya seperti ini nanti ini kita coba Play dulu di bagian ini Play di Tools ini ini di bagian tarik atas kalau punya saya ini geser aja kemudian mulai melayar nah ketika seperti ini ini sudah mulai ini ditunjukkan dengan biasanya di pojok sini itu ada ada tulisan ya kalau di sini nggak nampak ya di HP saya nampak ini ada udah mulai jalan ini rekam layarnya mohon diulang dong jangan cepat-cepat pak oh gitu oh mohon maaf bapak-ibu oke ini ya saya ulangi lagi mohon maaf yang pertama nanti bapak-ibu siapkan materi dalam bentuk powerpoint seperti ini setelah bapak-ibu siapkan dalam bentuk powerpoint seperti ini powerpointnya sudah ada di HP materinya bapak-ibu bisa mulai merekam layarnya nah cara merekam layarnya bapak-ibu bisa pakai aplikasi bawaan di HP atau jika tidak ada bisa bapak-ibu nanti oh iya ini nanti bisa tayang ulang di Youtube bapak-ibu betul ini bisa tayang ulang di Youtube bisa diputar-putar ulang jangan bosan dengan suara saya nah ini nanti setelah bapak-ibu punya materi seperti ini bapak-ibu rekam layar cara rekamnya bisa pakai aplikasi bawaan bisa menggunakan aplikasi yang ditawarkan oleh Google Play Store tadi saya contohkan ada yang namanya X Recorder seperti ini tampilannya nanti ketika bapak-ibu install ini nanti sama fungsinya untuk merekam layar seperti itu tapi disini sudah jelas G nah yang saya ini saya wanti-wanti ketika bapak-ibu rekam layar lewat HP pastikan bahwa HP bapak-ibu itu akan rotasi secara otomatis gitu nah kalau di tempat saya ini kan rotasinya masih mati ini saya hidupkan dulu rotasi otomatisnya jadi ketika diputar gitu dibalik ya nanti tampilannya akan terbalik seperti itu nah seperti ini bapak-ibu tampilannya ketika ini dibalik ditidurkan maka tampilannya akan seperti ini setelah tampilan seperti ini bapak-ibu bisa tarik lagi ke diaktifkan menu rekam layarnya kalau bapak-ibu menggunakan aplikasi tambahan bisa dibuka dulu aplikasi tambahannya seperti itu kemudian di klik tadi diaktifkan ini tempat saya misalnya rekam layar diaktifkan setelah aktif nanti bapak-ibu tinggal ini tekan ini apply gitu ya di apply ini saya pakai aplikasi WPS bapak-ibu nah setelah di play ini tinggal di klik-klik mau untuk menjelaskan misal ini kayak gini jadi ini untuk video awalnya ya ini saya buat seadanya aja untuk contoh aja bapak-ibu kayak gini nah di bagian awal ini bapak-ibu bisa menyapa anak didiknya misal selamat pagi anak-anak atau apalah mungkin gitu kalau bapak-ibu mungkin punya kebiasaan sendiri-sendiri kalau saya biasanya halo selamat halo kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eksa Saputa nah kalau saya biasanya kayak gitu mungkin bapak-ibu bisa kasih audio sendiri menjelaskannya seperti apa halo kembali lagi bersama Ibu Sulis nah di pembelajaran kali ini ibu akan menjelaskan tentang binatang air laut pernah gak teman-teman pergi ke laut ayo siapa yang pernah pergi ke laut nah misalnya kayak gitu ya atau jadi pak guru TK besok di bilang ini ibu eti boleh jadi binatang tamu bu eti di TK saya pernah ngisi di TK juga waktu itu sama komunitas bulanan anak mungkin ada satu dua yang pernah mendengarnya saya pernah ngisi tapi ya seadanya waktu itu ngasih workshop cara pembuatan mainan dari barang bekas kita lanjutkan setelah ini selesai slide satu kita geser aja ditekan aja layarnya nanti akan geser sendiri seperti ini kemudian kita tekan-tekan aja ini ada animasi-animasi dikit kemudian nah apa sih binatang air laut itu tambahin lagi audionya gitu kan binatang air laut adalah binatang yang hidup di laut ada apa aja yuk kita tengok yuk mari kita pergi ke laut bersama-sama kayak gitu ya terus ini kita pindah tepuk tangan nggak ngantuk Pak Adrian Pak Adrian bikin nggak ngantuk bener sumpah nah kita udah sampai di laut wah ada binatang apa ini wah apa ya ini dia teman kita yang pertama namanya ikan paus ikan paus adalah satu binatang yang besar sekali mungkin lebih besar daripada kasur teman-teman di rumah ayo siapa yang di rumahnya punya kasur bayangkan ukuran ikan paus ini bisa seukuran rumah kita lho kayak gitu ya atau bebas nah tapi ada yang unik teman-teman ternyata ikan paus ini meskipun tergolong ikan tapi dia tidak bertelur lho jadi kalau tidak bertelur kira-kira dia gimana ya berkembang biaknya nah ikan paus ini termasuk mamalia yang cara bertembang biaknya dengan berana atau bisa disesuaikan dengan bahasa bapak ibu biasa mengajar saya kan nggak biasa ngajar TK jadi bahasanya masih bahasa remaja ini bisa dibiasakan nah ini bapak ibu bisa jelaskan sampai akhir nanti satu persatu gitu sampai akhir tapi nanti pastikan bapak ibu biar tidak ada gangguan seperti saya tadi ada WA masuk dan sebagainya ketika rekam layar datanya dimatikan aja karena aplikasi rekam layar ini tidak membutuhkan koneksi internet seperti itu nah ketika nanti bapak ibu tidak dimatikan nanti ada yang masuk WA nanti masuk ke dalam rekaman seperti saya nah misal ini nanti selesai bapak ibu bisa stop mungkin ini kita selesaikan aja ya sampai akhir nanti ini saya kasih bisa di edit bebas mau dipakai untuk pembelajaran juga boleh ini saya selesaikan dulu sampai akhir ini nanti bapak ibu jelaskan satu persatu setiap slide ini ada apa ini ini udah laut ya kemudian ada delapan binatang disini saya ambil bapak ibu ada bintang laut ada penyu tadi saya sempat ini saya tanya dulu ke guru IPA ya karena saya guru bahasa Indonesia saya tanya penyu sama kura-kura itu gimana bedanya karena kan kalau kura-kura maksudnya amphibie nah kalau penyu kan hidupnya di laut seperti itu Alhamdulillah nemu gambar penyu ini setelah penyu kita punya ubur-ubur nah ini juga hidup di laut bapak ibu ada delapan binatang ini yang saya buat nah di slide terakhir nanti ini ada ucapan terima kasih nah ucapan terima kasih ini penting sekaligus bapak ibu memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah menyaksikan videonya oke terima kasih gitu terima kasih telah menonton video ini saya gitu kalau saya biasanya baiklah terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa gitu kan saksikan video-video selanjutnya seperti itu tuh kepentingan ya oke bentar ini setelah ini selesai ini sama ini oh ya bapak ibu yang butuh ini butuh kontak saya atau misalnya ingin konsultasi bisa ini saya ada blognya andrianeksa.blogspot.com kemudian Facebook saya andrianeksa di instagram juga at andrianeksa ini kemudian di twitter pak andrian dan di youtube-nya andrianeksa tadi ada yang tanya youtube-nya apa youtube-nya ini youtube-nya andrianeksa dan powerpoint yang saya gunakan ini saya unduh dari slide go jadi bapak ibu bisa nyari di slide go nanti banyak sekali oke nah setelah sampai di terakhir seperti ini bapak ibu stop videonya rekam layarnya di stop nah nanti akan tersimpan dalam bentuk video setelah itu yang kita lakukan adalah mengolahnya di dalam aplikasi edit video bapak ibu bebas menggunakan aplikasi apapun misal kalau disini saya menggunakan kinemaster oke keluar dulu tadi sudah tersimpan videonya kita cari aplikasi kinemaster nah ini aplikasi kinemaster ini bisa bapak ibu dapatkan di playstore gitu ya nah ini bapak ibu tinggal ini terbuka proyek baru ditanda plus kemudian kita bikin ukuran kalau untuk video pembelajaran biasanya ini 16 per 9 ini yang jadi nanti bentuknya horizon gitu ya bu ya tidur landscape landscape ini nanti pas untuk ukuran handphone kemudian setelah itu kita masukkan medianya bapak ibu kita masukkan aja ditambah media media kemudian kita cari foldernya tadi bisa langsung satu folder bu namanya screen recorder di sini nih ini screen recorder ini ada dua screen recorder karena yang pertama tadi yang awal ya kita pilih yang hasil rekaman layar kita kemudian pilih gitu aja setelah itu kita klik centang ini dan kita geser dari awal nah ini ternyata tadi selama menjelaskan kurang lebih sekitar 6 menit bapak ibu ini saya menjelaskan caranya tadi nanti bapak ibu bisa isi mungkin durasinya berapa ini cuma sebagai contoh aja nah setelah seperti ini ini kan hasil rekam layarnya belum full bapak ibu bapak ibu gampang sekali tinggal di klik aja tuh videonya tadi di klik jadi sampai muncul warna kuning seperti ini kemudian bapak ibu pilih ini yang di tengah sini yang di tengah ini dipilih kemudian yang ini sama dengan ini ditekan bu sama dengan gitu ya lalu kita tinggal ini atur dengan cara bapak ibu punya dua jari itu ditempelkan di layar di tempat kerja ini tempat kerja ini nya apa hp nya kinomaster nya kemudian di full ditarik ditarik aja seperti bapak ibu main nyubit kalau mencubit itu mengecil kalau direnggangkan nanti makin lebih lebar seperti itu ini diatur aja biar pas misalnya ini pas gitu ya tinggal contreng aja nah setelah itu biasanya hasil rekam layar ini nanti ketika bapak ibu play seperti ini ini udah dalam bentuk video bapak ibu nah ini kan udah ada suaranya nah ini kan suara yang kita rekaman tadi jadi suaranya udah ada bapak ibu enak nanti ini tadi sampai disini ya mana ya ini ya ini kita kemudian kita potong aja bapak ibu kita potong misalnya sampai sini nah kita klik aja play lagi mungkin punya kebiasaan sendiri-sendiri kalau saya biasanya halo selamat halo kembali lagi di channel andrian dan tentu saja masih bersama peantian E kasabu terus nah kalau saya biasanya kayak gitu mungkin bapak ibu bisa kasih audio sendiri menjelaskannya seperti apa nah kenapa tadi saya bilang ini mudah karena ketika setelah kita rekam layar kita dapat video sekaligus audio penjelasan kita misalnya nanti ada yang salah di tengah-tengah bapak ibu gak perlu ngulang bapak ibu lanjutkan aja terus sampai videonya selesai penjelasannya baru nanti kita dengarkan mana bagian yang salah kita potong disini cara motongnya gampang bapak ibu ditekan aja videonya ini ditekan bagian ini ditekan gitu nanti bapak ibu kan muncul seperti ini oh iya lupa ini kan bisa pakai kursor sebentar nah setelah itu bapak ibu pilih ini gunting klik gitu gunting ini pilih kalau misalnya salahnya di tengah pilihnya ini aja bu dibagi dua nah ini video kita langsung jadi bagi dua terus ternyata yang salah di bagian ini dari detik ini sampai detik kesini misalnya ini geser aja geser ini aduh bentar ini gak bisa ya oke ini bapak ibu digeser aja kesini kemudian di klik lagi yang mau dipotong misalnya ini di klik gitu terus digunting oh ini belum bisa misalnya ini coba ya contoh aja bapak ibu ya nah ini digunting kesini oke ini jadi kita punya tiga video tapi yang ini tadi karena salah kita gak butuh gitu ini di klik aja kemudian ini di hapus nah itu bapak ibu sesederhana itu jadi nanti ketika bapak ibu ini udah ada gitu udah jadi semuanya misalnya udah final gitu ya mungkin saya ada contoh ya saya kasih contoh yang udah jadi aja punya saya misal saya buka videonya ada gak ya misal misal ini aja lah nah misal ini udah jadi seperti ini bapak ibu ini punya saya kemarin ketika di level tiga gitu ya ini kita play aja gitu kita dengarkan dulu kita lihat sambil kita lihat gitu nah ini bisa kita tambahkan animasi-animasi seperti ini karena ini ini yang bikin rumah belajar sendiri ya pusat batin yang bikin ini saya cuma pakai misalnya kayak gini nah ini kalau saya bisa kayak gini pembukaan-pembukaan nah ini bapak ibu bisa menambahkan teks seperti ini caranya sangat gampang bentar ini kok kualitasnya turun bentar ini bapak ibu coba saya perbaiki lagi oke ini ternyata udah nah kalau bapak ibu ingin menambahkan tulisan seperti ini maksudnya ke lapisan bapak ibu lapisan kemudian pilih teks nah disini bapak ibu bisa tambahkan misalnya tk abba gitu ya ada ya tk abba nah ini pilih aja kemudian kita bisa edit ini bu dari mulai warnanya kemudian kita bisa milih fontnya gitu bisa kita kasih font yang ini agak jelas gitu dan kita juga bisa mengatur besar kecilnya bapak ibu ini enak sekali ini bisa kita lakukan semuanya lewat hp tapi karena ini saya menjelaskan melalui komputer jadi saya nyoba duplikat hp saya ke komputer ini bapak ibu bisa gunakan praktiknya langsung pakai hp ini saya juga langsung pakai hp bapak ibu menjelaskannya jadi enak bapak ibu bisa edit-edit seperti ini langsung nah setelah semuanya selesai semuanya tadi rekam layarnya udah kemudian audionya udah udah benar gitu ya materinya udah ada ininya udah benar semua terus bapak ibu ingin menambahkan musik itu gampang tinggal masuk ke sini di audio pilih audio pilih yang ini bapak ibu audio kemudian bapak ibu tinggal pilih tuh punya yang disini yang punya aset musiknya ada gitu ini efek-efeknya dan di kinemaster ini banyak bu kita bisa belanja melalui toko ini ini ada toko kinemaster disini banyak sekali atau mungkin kita punya lagu yang ada di hp kita gitu ya kita bisa tambahkan disini misalnya lagu-lagu dari youtube ini saya ambil dari youtube audio library ini disini banyak misalnya tambahin ini ya ini di klik aja dua kali gitu terus di klik tambah gitu ini oke nah ketika menambahkan musik pengiring seperti ini pastikan musiknya ini lebih pelan bapak ibu jadi bapak ibu bisa klik aja disini di musiknya kemudian pilih icon ini icon suara kalau bapak ibu tarik ini ada angka 100 kalau di layar gak jelas ya ini bapak ibu turunkan sampai misal kalau misal audionya kencang ya sampai 20% lah terus kita oke ini ketika kita play suara musiknya ini tidak mengalahkan penjelasan kita nah misalnya masih terlalu kencang bisa bapak ibu klik lagi dan bisa diturunkan lagi sampai ini tinggal diatur-atur aja bapak ibu setelah semuanya dirasa pas misalnya ya itu dirasa pas bapak ibu bisa langsung convert atau menjadikan produk akhir caranya bapak ibu pilih di bagian ini bagian logo berbagi ini di klik kemudian tinggal di export dan disini enaknya bapak ibu bisa mengatur kualitas sesuai dengan kebutuhan bapak ibu dan disini juga udah ditertera ininya ukurannya untuk ukuran hasil akhirnya nanti sekitar 400 mega nah kalau misalnya penyimpanannya gak cukup diturunkan aja kualitasnya nah nanti ini jadi 240 mega masih kurang lagi diturunkan lagi tapi ketika nanti semakin turun kualitasnya ya resikonya akan semakin tidak jelas gitu nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nanti apabila bapak ibu udah mencoba dan ingin berkonsultasi bapak ibu bisa ini bisa menyampaikannya kepada saya bebas bapak ibu mau ini kapan gitu ya mau konsultasi dengan saya bebas boleh jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan apabila mungkin banyak yang kurang jelas nanti mungkin bisa disimak kembali melalui youtube nanti youtube nya juga akan saya kasih ke bu sulis link nya sudah saya bagi ke bu sulis tadi link video ini untuk webinar kita dan saya akan dengan senang hati mengajari bapak ibu apabila memang masih belum jelas gitu saya akan mengatur waktu misalnya bapak ibu butuh untuk workshop yang lebih lanjut bisa menghubungi saya tadi ada di ini saya ada di di apa di media-media sosial saya atau mungkin kalau mau dicatat whatsapp nya boleh bisa minta ke bu sulis langsung juga boleh begitu saja mungkin bu eti yang bisa saya sampaikan terima kasih pak andrian mungkin bisa disampaikan nomor hp pak andrian oh boleh-boleh-boleh kalau mau dicatat iya saya taruh di chat aja mungkin ya oh iya boleh pak nomor saya juga sudah saya taruh di chat monggo ibu-ibu nanti jika mau ada yang ditanyakan cara mencari cara mencari monggo ibu-ibu nanti jika mau ada yang ditanyakan monggo ibu-ibu nanti jika mau ada yang ditanyakan monggo ibu-ibu nanti jika mau ada yang ditanyakan saya bisa insyaallah terima kasih sudah terima kasih pak andrian terima kasih pak andrian atas materinya yang bagus sekali ya pak andrian cocok juga menjadi pengajar di TK ini bu sulis ini untuk sesi berikutnya tanya jawab bagaimana kita laksanakan atau nanti lanjut via chat atau di forum ini kita beri kesempatan halo bapak ibu masih setia untuk mengikuti kegiatan ini mungkin untuk materi dari tiga narasumber sudah menyampaikan mungkin akan kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab tapi mengingat waktu sudah pukul setengah tiga lebih ini kita batasi untuk tanya jawab kita beri tiga penanyaan saya sudah tanya saya tulis di chat bu eti oh ya untuk yang mungkin yang bisa disampaikan via apa video ini mungkin bisa menambah raise hand gitu kita beri kesempatan atau satu dulu nanti langsung dijawab seperti itu mogo siapa yang mau bertanya silahkan klik raise hand nya bisa kita beri kesempatan kemudian nanti ditujukan kepada narasumber siapa begitu ini di chat ternyata sudah ada beberapa pertanyaan bu oh gitu oh nji berarti langsung melalui chat saja nji ini alhamdulillah nyambung lagi bu eti iya hilang koneksi ini sama ini ini juga di dalam diselesaian untuk chat ini dari buah ma ini bu dari buah ma iya pak adrian dari buah ma saya sering buat video dengan powerpoint kemudian di ekspor ke video lebih mudah mana menurut di ekspor atau dengan rekam layar baik sebenarnya sama mudahnya bapak ibu karena kalau ekspor lalu powerpoint langsung ketika ekspor dengan powerpoint itu lebih mudah tetapi itu dibutuhkan powerpoint 2016 minimal kalau tidak salah ya karena saya coba pakai yang punya saya 2010 atau itu belum bisa jadi jadi 2016 itu di punya istri saya bisa di ekspor pakai ekspor itu jadi kalau istri saya kebetulan guru SD dia biasanya pakainya powerpoint di 2016 dan langsung ekspor itu juga mudah bapak ibu jadi misalnya bapak ibu punya fasilitas laptop dengan powerpoint 2016 ke atas bisa itu dengan sangat mudah bapak ibu bisa langsung ekspor jadi ketika bapak ibu membuat powerpoint kemudian pilih aja itu di pojok kanan atas itu ada file kemudian pilih ekspor to video nah disana nanti sekalian bapak ibu bisa rekod suara juga sama seperti rekam layar intinya sama karena di powerpoint itu nanti juga rekam layar sistem yang dipakai jadi rekam layar dan rekam suara jadi kalau bapak ibu misalnya punya laptop dan mumpuni maksudnya ada 2016 ke atas bisa pakai langsung powerpoint lewat laptop misalnya bapak ibu punya spesifikasi yang lebih bagus bapak ibu bisa download lagi OBS gitu aplikasi OBS itu aplikasi edit video sekaligus rekam layar bisa langsung mixing di situ juga jadi banyak cara sebenarnya jadi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak membuat video pembelajaran karena kita pakai hp aja bisa yang saya ajarkan tadi kita pakai hp aja dulu sebelum saya ini sebelum di awal-awal saya cuma pakai handphone benar-benar buat powerpoint juga pakai handphone jadi saya nggak pakai laptop sama sekali karena memang waktu itu belum ada jadi saya pakai handphone bikin powerpointnya kemudian rekam layar edit semuanya pakai handphone dan itu handphone yang masih standar sekali bapak ibu masih ram 2 dan itu bisa saya lakukan jadi tidak ada alasan untuk bapak ibu yang sudah punya hp canggih punya laptop canggih untuk tidak membuat video pembelajaran seperti itu kemudian ini ada dari ibu Sulis Setiawati Pak Andrian kalau buat ebook itu menggunakan powerpoint atau aplikasi apa ebook yang dimaksud seperti apa bu karena ebook dalam bentuk pdf aja udah ebook ya udah bisa disebut buku elektronik tapi kalau misalnya ebook yang dimaksud itu seperti aplikasi ketika kita pencet bisa buka seperti buku itu ada aplikasi tambahannya saya pernah waktu itu waktu masih kuliah saya pernah magang di Balai Bahasa waktu itu dapat tugas untuk digitalisasi itu juga pakai aplikasi itu cuma saya belum sampai ke sana saya belum belajar itu jadi mungkin tidak banyak bisa saya sampaikan tapi ini pun bisa bapak ibu buat menggunakan powerpoint sistemnya sama dengan cara sistem diperlink jadi nanti bapak ibu dikasih aja di bawah powerpoint bagian bawah icon next sama icon previous setelah dan sebelumnya itu diperlink ke materi-materinya jadi misalnya ada icon setelah atau berikutnya itu nanti diperlink aja ke slide berikutnya jadi ketika ditekan nanti nanti dikasih animasi aja buka kan ada animasi flip buka jadi nanti ketika ditekan langsung buka jadi nanti akan jadi buku nah setelah powerpoint itu jadi bapak ibu bisa unggah itu jadi HTML5 itu sama hanya yang diterapkan kemarin ketika di level 3 di penugasan MPI yang mungkin yang bisa belajar MPI kalau saya kemarin karena memang belum konsen ke sana saya buatnya video pembelajaran gitu tapi MPI itu bisa kita pelajari bahkan dari HTML5 itu bisa kita ubah lagi menjadi aplikasi di Android jadi ketika kita buat dari powerpoint itu kita bisa bikin aplikasi bapak ibu jadi metode nya seperti ini dari powerpoint kita ubah menjadi HTML5 kemudian kita ubah menjadi aplikasi nah aplikasi ini ketika di install jadi game seperti kita main game di playstore itu itu bisa tapi ya memang kita harus terus belajar ya bapak ibu jadi tidak ada kata menyerah dan kata lelah bagi saya kapanpun dan dimanapun dengan siapapun nah seperti tagline nya rumah belajar kita memang harus terus belajar karena sampai kapanpun belajar itu gak ada habisnya mau kita udah guru besar pun ya kita tetap harus belajar gitu mungkin itu yang bisa saya jawab ini ada pertanyaan lagi Mbak Tenggi terima kasih Pak Adrian mungkin ini masih ada satu pertanyaan tapi mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Sulis ya masih ada satu Pak kalau semisah bikin video ini dari Ibu Sunar video lalu bisa tidak ya diunggah di rumah belajar seperti itu pertanyaannya bisa sekali Bapak Ibu boleh sekali ya boleh sekali sudah muncul lagi itu nanti di tampilan di super belajar ada tampilan tambah konten itu di sana Bapak Ibu bisa mencari untuk menambahkan konten di sana coba saya bukakan ya saya ini listriknya mati jadinya cara unggah saya bukain dulu ya yang cara unggah ya biar nanti Bapak Ibu bisa paham tapi di sini tetap harus apa ada kriteria-kriterianya ya biar kita bisa unggah seperti itu harus bagaimana itu nanti di situ ada kriterianya saya coba share screen dulu ya biar lebih jelas untuk cara unggah ya apakah sudah terlihat sudah Bu Sulis ya ini cara unggahnya mudah sekali kita nanti masuk login ke sumber belajar terus masukkan akun yang sudah kita datarkan dengan email kita terus kita pilih ke sumber belajar kita pilih titik 3 di pojok sini kita pilih titik 3 pojok terus kita pilih tambah konten disana ada tulisan tambah konten kita klik akan muncul seperti ini kita lengkapi semua data-data tentang konten yang akan kita unggah kategorinya kurikulumnya jenis kontennya seperti apa kita lengkapi semua disini kalau sudah kita unggah file simpanan kita yang varia kita yang mau kita akan unggah itu gimana terus selanjutnya ini disini nanti kita klik konten saya ini seperti ini ya ini saya sudah 4 bulan yang lalu mengisi konten di rumah belajar editanonya masih keterangannya masih menunggu belum disetujui ditolak apapun direvisi tapi keterangannya masih menunggu disini sudah 4 bulan yang lalu ya saya masukkan tapi gak apa-apa monggo Bapak Ibu silakan untuk mengisi konten kreatifnya disini ini bebas semuanya bisa mengisi tentu saja harus dengan kalau lolos itu harus dengan banyak jalannya ada pengkajinya ada verikotornya pengkaji medianya pengkaji nanti kontennya seperti apa Bapak Ibu bisa baca juga disini sudah ada panduan PDF-nya nanti silakan dibuka rumah belajarnya ya itu Bu Eti tambahan dari saya terima kasih terima kasih Bu Sulis mungkin ini kita batasi ya pertanyaannya satu lagi dan kita cukupkan karena mengingat waktu ini pertanyaan yang terakhir mungkin ini ditujukan ke Pak Andrian ini bagaimana cara menghilangkan buat temak kinemaster Pak ini dari Pak Koswandi TK Abakembaran semoga Pak Andrian baik mungkin saya menambahkan pertanyaan terakhir menambahkan tadi kalau membuat video untuk rumah belajar seperti yang punya saya tadi Bapak Ibu harus ditambahkan untuk bumper-bumpernya jadi nanti kalau misal butuh bumper itu Bu Sulis juga sudah punya misalnya Bapak Ibu berminat membuat konten diunggah ke rumah belajar nanti bisa minta ke Bu Sulis bumpernya itu ada bumpernya Pusatin ada bumpernya rumah belajar kemudian untuk yang cara menghilangkan watermark di kinemaster ya Pak Koswandi Koswandi ada dua cara Bapak yang pertama itu Bapak bisa langganan langganan itu dengan cara berbayar melalui listor itu yang pertama yang kedua Bapak bisa menggunakan aplikasi yang modifikasi jadi aplikasi modifikasi ini itu pengembangan dari developer-developer yang ada di Indonesia atau mungkin dari developer manapun itu ada namanya kinemaster modifikasi yang saya pakai misalnya itu bukan asli kinemaster dari playstore yang berbayar tapi animasi aplikasi yang modifikasi nah apa perbedaannya yang jelas perbedaannya tidak akan selengkap yang asli jadi ketika Bapak berlangganan yang asli berbayar ke pembuat kinemaster yang pertama itu Bapak akan mendapatkan semua aksesnya kabar terakhir itu kinemaster yang hari ini yang rilis terakhir 2020-an kalau tidak salah yang itu yang terakhir itu benar-benar sudah komplit Bapak hampir mirip dengan OBS yang di laptop jadi sudah komplit sekali aplikasinya atau fitur-fiturnya bisa menambah tambahan-tambahan yang lain lapisannya banyak banget di sana nah sementara yang saya punya ini karena ini modifikasi apa adanya tetapi masih bisa digunakan untuk yang fitur-fitur tadi seperti misalnya memang sudah tidak ada watermarknya dan itu mungkin akan sedikit membantu bukan apa-apa karena terkadang watermark itu menutupi materi kita kalau saya tujuannya ke sana bukan masalah gengsi pada watermark dan tidak ada watermark tetapi ke watermark terkadang menutupi materi seperti itu atau misalnya Bapak Ibu memang tidak berkenan ada watermark Bapak Ibu bisa tadi menggunakan yang mikro apa powerpoint 2016 ke atas itu memang benar-benar sudah tidak ada watermarknya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan itu Bu terima kasih Pak Adrian mungkin sudah cukup jelas Pak Puswanti semoga bisa tatap muka ya Bapak Ibu semua jadinya bisa dilatih langsung oleh Pak Adrian ini keren banget dengan aplikasinya Sip terima kasih Bu Sulis Pak Adrian Bu Ana yang telah memberikan ilmunya telah begitu banyak dan begitu menginspirasi kita semoga kita yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing mungkin itu Bapak Ibu apakah untuk apa sosialisasi dan pemateri pada siang hari ini sudah cukup ya mungkin waktu juga sudah terima kasih mundur satu mohon maaf teman-teman semua mohon maaf selamat menikmati Terima kasih telah menonton!